What's up basketball fans, welcome back to Time Out Tapi kita ngomongin dari sisi Dallas dulu, nah Dallas ini sebenernya juga menurut gue agak gambling karena kita tau Kristaps Porzingis baru aja cedera ACL dan katanya baru ada beritanya hari ini kalau dia tidak akan bermain sama sekali season kali ini Tapi Kristaps Porzingis pun setau gue akan menjadi restricted free agent tapi katanya dia akan menandatangani qualifying offer dimana dia akan bertahan sampai musim depan Kontraknya gak salah tuh habis tahun 2020 disitu dia bisa jadi free agent jadi disitu Mavericks harus bisa meyakinkan dia untuk bisa menandatangani kontrak untuk long term Tapi memang sangat menarik banget ya kalau kita dengar Kristaps Porzingis akan berduet dengan Luka Doncic ini wow mungkin the best European duo nih bisa-bisa kalau benar nanti Kristaps bisa sehat ya dan bisa bermain sepanjang satu musim So sangat menarik banget untuk ditunggu memang ini kayak arahnya Mavericks akan membangun mungkin apa ya their own big three gitu Jadi kan udah ada dua kan udah ada Luka Doncic dan Kristaps Porzingis tinggal mereka nanti mencari satu superstar lagi Ini juga dia udah build untuk menggantikan Dirk Nowitzki ya yang kemungkinan either tahun ini atau tahun depan akan pensiun Itu dari Dallas Mavericks sangat lumayan gambling tapi mungkin dengan hadirnya Tim Hardway Junior dan juga Courtney Lee Ini memberikan mereka apa ya kayak backcourt yang cukup kuat juga memperkuat backcourtnya mereka walaupun harus kehilangan D'Andre Jordan Gue sangat menyayangkan sebenarnya kehilangan D'Andre Jordan karena gue gak tau siapa yang akan start apakah Maxi Kleber Ataupun juga Salametri untuk Dallas Mavericks Terus atau mungkin Dwight Owl juga bisa sih main di center walaupun sedikit undersize Lalu untuk New York Knicks sendiri ini gamblenya mungkin juga sangat besar sekali Karena kita tau mereka kemarin dengan melakukan trade ini mereka create salary cap space yang cukup besar Antara 68 sampai 75 juta yang bisa membuat mereka nanti sign dua free agent superstar di musim panas ini Tapi kan ini tidak menjamin semuanya kalau free agentnya akan tanda tangan kontrak dengan New York Knicks Walaupun memang marketnya sangat menggoda sekali bermain di Madison Square Garden Dan nama yang digadang-gadang oke kita ngomongin dulu kenapa ini bisa create salary cap Karena kontraknya D'Andre Jordan dan juga Wesley Matthews itu akan habis season ini Jadi dua pemain ini kontraknya cukup besar dan dua-duanya akan jadi free agent Gak yakin gue akan di-resign oleh New York Knicks Karena mereka mengincarnya adalah mungkin Kevin Durant dan juga Kyrie Irving Dari hari ini Kyrie bermain lawan New York Knicks di MSG Dan diteriakin we won Kyrie Tapi Kyrie pun gue juga membuat statement yang cukup mengejutkan Karena kita tau di awal musim dia berdiri di TD Garden bilang kalau dia akan resign dengan Celtics Tapi sekarang dia ngomong kalau dia tidak berhutang kepada siapapun Dan saat ditanya free agent dia bilang balik tanya dia tanggal Juli 1 nantinya Mungkin karena takut ada denda dari NBA kalau dia mengeluarkan sebuah komentar yang terlalu spesifik Tapi New York Knicks ini kalau ini udah bener go big or go home sih Kalau mereka gak bisa mendapatkan free agent yang besar misalkan kayak Kyrie Irving, Kyrie, Anthony Davis Atau kita ngomong Jimmy Butler, Clay Thompson Ini akan sangat berbahaya banget untuk GM-nya New York Knicks ya Karena kalau begitu siapa yang akan main? Tinggal sisanya mungkin Emmanuel Moudier, Dodson, Kevin Knox Jadi bisa berkepanjangan nanti terpuruknya New York Knicks sih Jadi sangat menarik ini emang trade deadline udah gila banget nih Tanggal 7 Februari kita udah gak sabar banget pengen liat perpindahan pemain lainnya Karena ini juga gue gak nyangka ya kalau tiba-tiba si Kristaps Porzingis bisa di trade Karena kalau hal itu dia minggu lalu tuh kayak ngobrol dengan front office-nya New York Knicks Kalau dia gak happy dengan arahnya tim ini dan tiba-tiba boom langsung di trade Tapi gue yakin nih pasti trade ini tuh sebenernya udah didiskusikan cukup panjang ya Tapi mungkin Porzingisnya gak tau aja tentang trade ini Karena tau sehari sebelum trade ini terjadi kan si Dallas lawan New York ya Dan Porzingis sempat ketawa-tawa bareng dengan Dodson sebelum pertandingan Mungkin situ dia udah tau kalau mereka akan menjadi satu team gitu Tapi sekarang di NBA ini trade cukup menarik ya Para pemain bisa ngomong oh gue pengen di trade, gue pengen ini, gue pengen pindah ke team ini Kayaknya udah gampang banget Tapi itu dari New York Knicks dan Dallas Mavericks Gue mau update tentang All Star Game juga Kemarin ternyata NBA itu menambahkan Dirk Nowitzki dan juga Dwayne Wade Untuk masuk ke All Star ini sangat menarik banget Ini kayaknya untuk penghormatan aja kepada dua pemain ini Dan ini the best idea banget sih oleh NBA untuk menarik Atau juga membuat para fans senang ya Karena kita tau Dwayne one last dance Dirk maybe juga one last dance Jadi akhirnya mereka masukkan ke All Star ini akan sangat menarik I'm happy with that Walaupun masih gue yakin banyak banget fans NBA yang kecewa dengan gak masuknya Luka Doncic Dan juga Derrick Rose itu sangat disaingkan banget Hari ini tapi D'Angelo Russell juga dimasukkan untuk menggantikan Victor Oladipo I think itu juga the right decision Kalau gue sih snapnya memang Luka Doncic dan juga Tobias Harris sih Menurut gue Tobias Harris dan Luka Doncic juga pantas banget untuk masuk ke NBA All Star So beritahu NBA ini aja hari ini dari gue Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen tentang trade, tentang NBA All Star Kalian bisa tulisnya langsung di komen section di bawah Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace